Seorang anggota Babinkam Tipmas bernama Brikpol Harul Hakim menggendong seorang kakek yang tidak kesulitan menuju ke gereja untuk melaksanakan kebaktian Jumat Agung, diketahui, gereja kecil yang hanya memiliki tujuh jemaat ini berada di jalur ekstrim. Jemaat harus naik ke atas menuju ke gereja, begitu juga saat turun, jemaat harus berhati-hati agar tidak terjatuh karena kontur jalan yang naik turun tajam ini, meski memiliki jemaat yang sedikit dibanding gereja-gereja lainnya, namun para jemaat yang hadir di kebaktian Jumat Agung ini tetap husyuk memperingati hari wafat Tuhan Yesus Kristus, sementara, Brikpol Harul Hakim yang tengah menjalani ibadah puasa tetap bersemangat untuk membantu para lansia yang hendak ke gereja mengikuti. Kebaktian Jumat Agung Brikpol Harul Hakim bersama dengan rekan TNI yang bertugas menjaga keamanan dalam momentum Jumat Agung di gereja tersebut bahu-membahu membantu jemaat yang kesulitan naik atau turun ke dan dari gereja. Betul tadi anggota Babinkam Tidmas Polsek Grobogan Brikpol Harul Hakim membantu para jemaat yang hendak kebaktian Jumat Agung di pepantahan Rejo Sejati wilayah Sumberjati Pohon, jelas Kapolsek Grobogan AKP Chandra Bayu Sefti, kami mengapresiasi anggota kami dan juga rekan-rekan TNI yang bertugas membantu para jemaat yang kesulitan naik atau turun dari gereja karena kontur jalannya yang curam. Meskipun mereka berpuasa, tetapi mereka tetap semangat membantu para jemaat, tambah AKP Chandra. Di momen Jumat Agung ini, jajaran Polsek Grobogan mengadakan pengamanan di beberapa gereja yang ada di Kecamatan Grobogan, Kapolsek Grobogan AKP Chandra Bayu Sefti menjelaskan, pengamanan dengan sinergitas antara anggota TNI dan Polri ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas di wilayah hukum Polsek Grobogan. Seperti yang kita tahu, tahun ini momentum Jumat Agung hingga Minggu Paskah berbarengan dengan ibadah puasa yang dilaksanakan umat muslim, jelas AKP Chandra. Jumat Agung